Oke, jadi sebenarnya sempat kepikiran untuk bahas salah satu serial animasi ini, tapi kayaknya saya baru nonton beberapa episode saya ajak. Apa itu? Serial animasi Boboiboy. Jadi untuk Boboiboy sendiri, saya tahu serial ini itu di masa SMP. Oke, entah pas tahun 2011 atau 2012, itu saya pernah lihat di salah satu episode, di mana Boboiboy itu jadi Boboiboy halilintar. Lalu beberapa episode itu saya nonton dulu, habis itu entah beberapa asalnya belum lanjut nonton, sampai itu ada info Boboiboy Galaxy, Boboiboy Galaxy yang seri apa. Nah, saya baru nonton Boboiboy itu di tahun 2024, itu sekitar September 2024. Dan saya itu nonton Boboiboy itu di beberapa episode acak, untuk membiasakan dulu dengan cerita Boboiboy itu sendiri. Nah, ceritanya itu sebenarnya tentang Boboiboy yang pulang kampung ke Pulau Rintis. Dan di Bauman, itu muncul alien dari Atata 3 bernama Adudu. Bisa dibilang, cerita dari Boboiboy ini banyak sisi yang bisa diperhatikan. Dan itu bukan hanya dari segi petarungan antara Boboiboy melawan Adudu, kemudian beberapa dinamika cerita yang bisa dibilang cukup berat, dan juga kekuatan dari Boboiboy dan teman-temannya. Namun juga ada beberapa momen seperti saat Adudu, itu harus berhasil dengan Ejojo, kemudian masalah dengan Probe, dan beberapa hal. Kalau kalian nonton di season 3, itu ketambah Boboiboy api sama air. Yang Boboiboy api ini sebenarnya ada penjelasannya sendiri. Untuk Boboiboy api pun seperti itu, cuma untuk 2 ini saya harus nonton lagi untuk seri Boboiboy sekali lagi. Dan bisa dibilang ini jadi seri animasi yang nostalgia banget, dan untuk seri Boboiboy lain mungkin masih pedih banget untuk nonton. Yaitu dulu untuk Hinoa Nasi kali ini. Like, comment, share, dan subscribe. Selamat menikmati video selanjutnya.